Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fridi Sudaryanto Di channel Youtube-nya Fridi Sudaryanto Spot Masih seputar kasus jalan jaga ke Subang Baik, pagi ini saya akan membahas Seputar Subang Tapi, seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih Kepada rekan-raikan sahabat Yang sudah subscribe, menonton, dan juga Komentar di channel Youtube saya Semoga kebaikannya dibalas Allah SWT Dengan riski yang banyak, berlimpah, dan barokah Dan, kita doakan juga Saudara-saudara kita Yang sedang sakit dan Sedang kena musibah, semoga Allah Mengangkat sakit dan musibahnya Dan alam marhumah, ibu tuti dan amelian Usno ultima Kita support terus kepolisian Indonesia Khususnya pula jawabannya, sehingga Bisa mengungkap kasus ini Baik, pernyataan dari Dr. Hastri Yang diwawancari oleh Anjas Thailand Mengenai Penyataannya masalah Ada pertanyaan Apakah ini termasuk Sosiopat Atau psikopat Di kasus Cubang ini Ibu Hastri Atau dokter Hastri Mengatakan bahwa ini Masuk ke dalam Psikopat Psikopat Dijelaskan bahwa Di sana Psikopat Ciri-cirinya adalah Mereka pada saat Pikirannya Sedang terkena Daripada Presur Maka sudah Tidak akan lagi Memikirkan siapa itu Saudaranya Siapa itu Kakak dan adiknya Siapa itu Ibu dan bapaknya Dia tidak akan Memikirkan itu lagi Yang dipikirkan adalah Masalah kepuasan Jadi Psikopat Kalau dilihat Lebih cenderung Kebenaran Loss control Ya Oke Seperti biasa Saya ditemani oleh Teman saya tadi Ya berbunyi Baik Sekarang saya akan Coba membahas Masalah Disampaikan oleh Ibu Hastri Dokter Hastri Bahwa Pada saat Anjastailan Menjelaskan Masalah luka-luka Yang ada di Wajah korban Atau tubuh korban Sempat Waktu itu Disampaikan Bahwa ada Hitam Lebam hitam Di mata Dan beberapa Sayatan Tapi dokter Hastri Mengatakan Yang lebih parah Adalah ibu tuti Dari luka-luka Yang ada Itu yang lebih parah Adalah ibu tuti Jadi semacam Ada kebencian Kepada ibu tuti Dan Apa namanya Dan dikatakan Ini ada Kecenderungan Pelakunya adalah Psikopat Dugaan Adalah psikopat Dugaan Dugaan adalah Psikopat Karena dilihat Daripada Luka-luka Yang ada di Tubuh korban Dan ibu tuti Lukanya Lebih parah Sehingga Acuannya Bahwa Orangnya Pelaku Lebih dendam Kepada ibu tuti Nah Bolehkah Bolehkah Saya Sekarang Mencoba Berargumen Mungkin Sedikit Berbeda Dengan ibu Hastri Gak apa-apa ya Sedikit saja Berbeda Masalahnya Begini Kalau Disampaikan Pada ibu Hastri Bahwa Lukanya Lebih parah Adalah Di ibu tuti Dan Diduga Ada kemungkinan Pelaku Itu Kepada ibu tuti Sebagai target Utamanya Ya Sebagai target Utamanya Ibu tuti Nah Kalau Boleh Saya Berargumen Lagi Sedikit Saja Begini Psikopat itu Adalah Seseorang Yang memang Dia Mempunyai Kelainan Pengontrolan Emosional Kemudian Apa namanya Dia cepat Kalau Terpresur Dia cepat Temperamen Salah satunya Dan Apa namanya Ada Kepuasan Tersendiri Pada saat Melampiaskan Emosionalnya Dan Dia menikmati Pada saat Dia melampiaskan Emosionalnya Saya Coba Berargumen Lain Dengan Dokter Hastri Kalau Misalkan Dikatakan Bahwa Bututi Almarhum Bututi Adalah Target Utama Saya Akan Coba Sedikit Apa Ya Bahwa Mungkin Apakah Targetnya Malah Kening Amel Kenapa Bisa Sepertu Ini Apa Ini Saja Ya Apa Asumsi 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 Itu Pendapat Pribadi Dan Pendapat Pribadi Itu Bisa Benar Bisa Juga Cenderung 100% Salah Begini Jarak Setelah Diporensi Jarak Beninggalnya Antara Ibu Tuti Dan Amelia Itu duluan Ibu Tuti Ibu Tuti Almarhumah Diperkirakan Sekitar Jam 1 Jam 2 Di eksekusi Dan Kemudian Almarhumah Amelia Diperkirakan Sekitar Jam 4 Sampai Jam 5 Diperkirakan Antara 3 4 5 Jadi Duluan Ibu Tuti Almarhumah Nah Kalau Disatukan Dengan Psikopat Misalkan Dugaan Kalau Dugaan Itu Mengarah Kepada Pelakunya Seorang Psikopat Saya Akan Coba Menganalisa Begini Di video Saya Sebelum Saya Sampaikan Bahwa Kalau Dia Memang Hanya Untuk Menghabisi Maka Dia Akan Melakukannya Langsung Ke Daerah Yang Pital Yang Pital Kalau Di Badan Itu Ada Jantung Atau Disini Ada Otak Itu Yang Pital Nah Sedangkan Di Luka-luka Di Kedua Korban Yaitu Adanya Beberapa Sayatan Sayatan Di Nah Kalau Saya Sampaikan Kemarin Itu Bahwa Kalau Misalkan Dalam Bentuk Sayatan Maka Ini Bukan Tempat Yang Vital Kalau Misalkan Didahlui Dengan Sayatan Kalau Kita Lihat Runtutannya Runtutan Daripada Korban Akan Lumpuh Korban Akan Apa Namanya Korban Akan Terpuruk Jatuh Sampai Terpuruk Jatuh Sampai Tidak Berdaya Itu Pasti Dilakukan Ke Daerah Yang Vital Dahulu Nah Apakah Sayatan Sayatan Itu Vital Saya Kira Tidak Karena Kalau Sayatan Sayatan Itu Hanya Mengeluarkan Darah Bisa Jadi Setelah Kehilangan Darah Mungkin Bisa Tapi Tidak Menjadikan Itu Sebagai Apa Kalau Diporensi Itu Dikedokteran Mungkin Tidak Jadi Hal Yang Bisa Mematikan Mungkin Hanya Kehabisan Darah Kalau Misalkan Di bagian Muka Pipi Hanya Diiris Disayat Disayat Begitu Itu Tidak Akan Jadikan Vital Langsung Roboh Tidak Tetapi Yang Roboh Itu Kalau Misalkan Kena Pil Jantung Otak Belakang Dipukul Keras Itu Bisa Jadi Tumbang Korban Nah Urutannya Seperti Itu Adalah Menghabisi Korban Dengan Gerakan Kepada Yang Vital Nah Justru Pertanyaannya Sekarang Adalah Apa Maksud Dengan Cara Membuat Pelaku Membuat Sayatan Sayatan Di Dahi Dan Di Pipi Di Dahi Sini Dan Pipi Apa Maksud Tujuannya Nah Kembali Lagi Kalau Disampaikan Dengan Psikopat Bisa Jadi Bahwa Ada Kecenderungan Untuk Menyakiti Daripada Korban Daripada Si Pelaku Nah Kalau Misalkan Tadi Disampaikan Bahwa Target Utama Ibu Tuti Saya Akan Kecenderungan Kepada Asumsi Saya Kepada Tehamel Jadi Begini Ada Waktu Senggang Antara Ibu Tuti Dan Amelia Dibuat Oleh Pelaku Ini Baru Asumsi Saya Dugaan Saya Lagi Mohon Maaf Ini Kan Nama Asumsi Dibuat Bahwa Amelia Itu Sengaja Dipertontonkan Oleh Pelaku Supaya Amelia Melihat Daripada Keadaan Orang Tuanya Yang Tadi Disampaikan Bahwa Psikopat Mempunyai Kecenderungan Untuk Memuaskan Apa Yang Ada Dipikirannya Kecenderungan Untuk Memberikan Kepuasan Sehingga Malah Tidak Sedikit Orang Yang Sangat Psikopat Itu Adalah Dia Akan Menikmati Pada Saat Korbannya Pada Saat Orang Yang Dia Benci Yang Dia Katakanlah Orang Yang Dia Tuju Itu Itu Akan Merasakan Kepuasan Pada Saat Melihat Orang Itu Merasakan Kesakitan Bukan Hanya Kesakitan Apa Pisiknya Tetapi Kesakitan Batinnya Juga Apakah Ada Kemungkinan Atau Apakah Ada Kemungkinan Memang Sengaja Almarhumah Amelia Pada Saat Itu Dibuat Untuk Melihat Keadaan Korban Ibunya Yang Sudah Sakit Yang Sudah Tidak Berdaya Kemudian Ada Sayatan Itu Dilakukan Oleh Pihak Pelaku Yang Dipertontonkan Kepada Amelia Dan Amelia Dalam Penguasaan Pelaku Apakah Mungkin Itu Terjadi Kalau Saya Menyambungkan Antara Perilaku Si orang Yang Psikopat Perilaku Orang Psikopat Mempunyai Kepuasan Tersendiri Pada Saat Melihat Orang Yang Dia Jadi Target Itu Merasakan Kesakitan Kepedihan Kengerian Jadi Dia akan Merasakan Kepuasan Itu Dia akan Melihat Gerak Gerik Daripada Si Calon Korbannya Itu Merintih Seperti itu Merintih Kengerian Seperti itu Dia akan Merasa Kepuasan Seperti itu Itulah Ciri-ciri Daripada Psikopat Apakah Mungkin Pada saat itu Memang Diperlihatkan Sengaja Amelia Almarhum Sengaja Tidak Dieksekusi Langsung Dibuat Supaya Almarhum Amelia Dipertontonkan Melihat Ibunya Ya Memang Ini Penjabaran Yang sangat Sadis Sebenarnya Tetapi Kan Sekali lagi Dugaan Asumsi Apakah Bisa Mungkin Terjadi Seperti itu Kalau kita Menyambungkan Dengan Masalah Psikopat Tidak Sedikit Banyak Cerita-cerita Di luar Orang-orang Psikopat Kita Ada Cerita Pengalaman Kejadian Yang Sebenarnya Bagaimana Orang Psikopat Dia Kalau Misalkan Dipilih Antara Dipertanyakan Antara Pisau Satu Dengan Pisau Dua Pisau Satu Pisau Tajam Pisau Dua Pisau Tumpul Pada Saat Diminta Memilih Maka Psikopat Akan Memilih Yang Mana Maka Psikopat Akan Memilih Pisau Yang Tumpul Yang Tidak Tajam Kenapa Karena Kalau Pisau Tajam Itu Sekali Tebas Habis Tapi Kalau Yang Tumpul Dia Lama Untuk Memproses Dan Pada Saat Prosesnya Itu Yang Lama Itu Yang Dinikmati Oleh Seorang Psikopat Kalau Misalkan Ada Shooting Target Psikopat Mempunyai Target Tiga Contoh Ini Kejadian Kalau Misalkan Psikopat Punya Target Tiga Orang Maka Siapa Yang Akan Dihabisi Dari Tiga Orang Itu Yang Akan Dihabisi Apakah Si A Si B Atau Si C Atau A B C Dihabisi Kecenderungan Kalau Orang Pelaku Biasanya Menghabisi Semua Psikopat Dia Tidak Menghabisi Semua Tapi Hanya Menghabisi Dua Orang Satu Orangnya Didiamkan Untuk Hidup Dan Dipertontonkan Yang Duanya Dihabisi Dan Dia Mempunyai Kepuasan Pada saat Melihat Orang Yang Masih Hidup Itu Melihat Orang Dua Itu Dianiaya Itulah Kepuasan Daripada Psikopat Psikopat Punya Kepuasan Tersendiri Dan Pembunuh Berdarah Dingin Ya Pembunuh Berdarah Dingin Adalah Psikopat Nah Dengan Kejadian Subang Apakah Ada Kemungkinan Bahwa Almarhumah Amelia Sengaja Supaya Menyaksikan Ibundanya Ibu Tuti Dihabisi Dengan Mohon maaf Sekali lagi Ada sayatan Sayatan Diudahi Sengaja Dipertontonkan Kepada Amelia Apakah Ada Kemungkinan Seperti itu Ini Memang Baru Asumsi Sekali lagi Karena Saya Bicara Masalah Psikopat Karena Amelia Terakhir Di Eksekusinya Apakah Ada Kemungkinan Ke arah sana Kenapa Amelia Dihabisi Setelah Ibu Tuti Tentunya Ini Semua Akan Terjawab Nanti Di Persidangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh